Intro 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 Anak-anak sule histeris pas tahu penyakit sang komedi Banyak teman artis datang menjenguk Seperti apa simak hingga akhir Agar informasi yang anda terima benar-benar lengkap Kita mengenal sosok sule melalui beberapa fakta Diketahui sebelumnya sule pernah berdagang kain dan ayam goreng Sebelum sesukses sekarang sule adalah Satu dari banyak artis yang memulai karirnya dari nol atau dari bawah Saat memulai karir sebagai pelawak Penghasilan sule sangat minim Saat itu laki-laki lulusan STSI Bandung ini memiliki penghasilan Dari melawak yang tidak menentu Ia pun bertahan hidup dengan berdagang ayam goreng dan berjualan kebaya Wow Saat itu penghasilannya hanya 20 ribu per hari Jadi untuk belanja sayur, beras, dan jajan anak-anaknya sangat tidak cukup Keberuntungan berpihak kesule di awal tahun 2000an karena namanya terus naik Terjun ke dunia hiburan lewat grup pelawak mereka SOS ketiganya berhasil merebut perhatian penonton saat itu Namun grup pelawak ini harus bubar di tengah karir sule yang terus naik Setahun setelah tampil di api Sule menjuarai Superstar Show yang merupakan acara duet selebriti di Indosiar Saat itu ia berhak membawa pulang sebuah mobil Namanya semakin naik berkat operavan java Tahun 2009 dan 2010 adalah tahun-tahun keemasan bagi sule Namanya terus melambung ke jajaran pelawak papan atas Yang penghasilannya melebihi pelawak yang lain Misalnya komeng dan sebagainya Saat sule bergabung di operavan java Penghasilannya sangat fantastis Ia bisa mengantongi lebih dari 1 miliar per bulan Yang didapatkan dari beberapa stasiun TV Mulai dari operavan java di trans 7 Sinetron komedi awas ada sule di global TV Dan juga melalui berbagai macam iklan yang dimainkan oleh sule Operavan java adalah salah satu acara televisi yang menghasilkan banyak uang bagi sule Dari acara ini untuk sekali tampil saja Sule memperoleh penghasilan sebesar 50 juta rupiah Komedi yang khas dengan rambut gondron Dan pirang ini terkenal dengan gaya khas yang Kalau sudah mendengar musik jaipongan Ia akan langsung refleks joget Karakter yang diperhatikan sule ini tentu saja Mengundang tertawa orang Tidak hanya melawak Ia juga menjadi aktor dan presenter Dari ranah komedi nama Sutisna alias sule bergerak di aktor hingga presenter Ia diketahui pernah memandu reality show Big show di TPI Selain on air Jika tidak syuting ia juga mengisi berbagai acara off air sebagai presenter Sule adalah salah satu komedian yang dijuluki multi talenta Dikarenakan bakat dan kemampuannya tidak hanya di ranah komedi saja Daya pikat sule dengan komedi khasnya juga dibawa saat ia menjadi aktor hingga presenter Karakternya kuat Tidak mudah Orang meniru atau menduplikasi ciri khasnya saat tampil di panggung Laki-laki asal Cimahi ini juga punya suara yang bagus loh Sule dikenal memiliki karakter pelawak yang kuat Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya